Jadi pemerintah New Zealand itu nggak mau kalau kita menjadi beban negara. Misal, kita mau beli makanan ya, kita mau beli makanan, itu kan mau nggak mau kan kita order. Kalau sampai nggak ngerti, mereka nggak ngerti, maka kan kita nggak dapat makanan beneran tugas. Halo guys, jumpa lagi bersama kita, keluarga Saputra. Dalam video kali ini, ini adalah cukup sedikit berbeda guys. Jadi kita akan mengadakan talk show. Ini narasumber ini, dia adalah anak sekolah di mana dia mau outplay student visa guys. Murid ini guys, dia mau sekolah ke New Zealand. Oke, dari beberapa pertanyaan yang ada, jadi untuk beberapa teman-teman yang sudah tanya gimana sih caranya untuk menjadi student di New Zealand dan gimana cara outplay student visa, yuk kita langsung panggil narasumber kita. Oke guys, jadi disini kita sudah siapkan satu narasumber dan kita akan menyambut satu narasumber kita yaitu Andi Saputra. Halo, selamat siang Andi. Halo, selamat siang. Apa kabar? Gimana kabarnya? Baik-baik. Oke, jadi Andi itu mau sekolah di New Zealand guys. Jadi di immigration.govt.nz itu nanti kita bisa pilih negara kita, Indonesia ya. Lalu kita bisa pilih kita sekolah lagi di mana atau lagi di Indonesia ya, biasa di Indonesia gitu. Lalu kita bisa daftar student visa di situ. Nah, tapi siangnya untuk daftar student visa itu kalian harus sudah diterima oleh salah satu sekolah di New Zealand gitu guys. Nah, kalau untuk Andi sendiri itu sudah ada sekolah yang menerima? Nah, gue itu dulu setelah lulus SMA. Setelah lulus SMA itu gue kerja dulu, sempat kerja dulu di Indonesia beberapa tahun. Itu habis itu, jadi gue punya perusahaan gue sendiri. Tapi kan gue kan pengen hidup di luar negeri gitu guys. Nah, jadi waktu itu gue nyari-nyari sekolah luar negeri gitu guys. Sekolah luar negeri. Karena dengan lewat jalur sekolah ini, itu adalah cara paling mudah untuk dapat visa-nya gitu guys. Nah, jadi gue waktu itu daftar sekolah di luar negeri. Lalu sekolah di luar negeri itu gue ambil jurusan yang namanya diploma in IT gitu guys. Oke, jadi waktu itu Ambi itu emang udah pengen sekolah IT atau cuma ingin mengejar presiden visa? Jadi gini, sebenarnya passion gue tuh memang di IT ya. Passion gue tuh memang di IT. Jadi zaman dulu waktu SMP, gue tuh udah bikin online game gitu guys. Online game waktu itu dulu belum ada internet guys. Jadi masih LAN party gitu guys. Masih LAN party terus gue suka bikin online game, online game gitu. Jadi memang passion gue tuh di server ya. Di server IT itu terus di bagian server gitu guys. Nah, karena gue saking passionnya di IT ini guys. Jadi gue passion IT tuh menjadi sebuah habit guys. Sebuah habit dan hobi gue gitu guys. Jadi gue kalo ngerjain IT tuh gue dengan senang hati guys. Itu aku kayak, wah kayak tertantang gitu. Wah, I gotta get this job done guys. Dan gitu. Jadi ya maka gue nambil IT. Tapi selain daripada itu, gue juga pengen banget tinggal di luar negeri waktu itu guys. Jadi gue juga ngejar presiden visa-nya guys. Nah, untuk dokumen yang dibutuhkan untuk student visa apa aja? Dokumen yang dibutuhkan untuk student visa itu adalah kita harus sudah daftar kan. Daftar sekolah di luar negeri. Itu kita harus dikirimin kayak ini. Kayak invitation gitu. Yang menandakan kalau kita sudah diterima di sekolah itu. Lalu kita juga harus sudah bayar sekolah itu setidaknya untuk berapa semester gitu. Berapa term gitu. Nah, itu juga udah harus dibayar dulu. Lalu baru kita bisa apply ke Immigration New Zealand gitu. Untuk apply student visa ya? Untuk apply student visa ya. Oke. Jadi langkah pertama kita cari sekolah dulu. Cari sekolah dulu. Terus kita harus melastikan mereka udah menerima kita. Komponmasi kan. Habis itu, setelah itu kita harus bayar mereka juga. Bayar sekolahnya juga. Jadi kalau sekolahnya belum bayar gak bisa. Lalu baru apply student visa. Nah, untuk apply student visa ini, itu ada kayak uang minimum gitu guys. Yang harus ada di rekening kita. Nah, untuk uang minimum itu uang apa? Selanjutnya kayak uang kurang ke uang atau gimana? Uang minimumnya sebenarnya gini. Itu pemerintah New Zealand tuh kan gini tuh. Kita kan belum menjadi resident New Zealand. Nah, karena kita belum menjadi resident New Zealand. Jadi pemerintah New Zealand tuh gak tahu kalau kita menjadi berbantai negara. Jadi kita pemerintah New Zealand gak tahu kalau kita akan memanfaatkan benefitnya gitu. Jadi untuk uang yang disimpan di tabungan kita itu, itu hanya menunjukkan ke pemerintah New Zealand bahwa kita itu mampu gitu. Kita mampu untuk pemerintah New Zealand dan kita gak akan menjadi beban untuk pemerintah New Zealand gitu. Nah, untuk fee student visa, itu fee-nya tuh setiap student sama atau setiap kayak, kalau nanti ambil IT, itu fee-nya segini, kalau ambil chef segini, kalau ambil bagian yang lain, student yang lain tuh beda? Atau sama semua? Nah, jadi untuk fee student visa tuh sama semua gitu. Sekarang mau sekolah apapun, mau sekolah chef, sekolah IT, sekolah bisnis, atau apapun tuh sama aja semua. Oke. Pemerintah flat-right. Nah, untuk sekolah universitas di New Zealand tuh apa aja? Jadi untuk jurusan sekolah di New Zealand tuh apa aja tuh sebenernya ada. Cuman bagi kalian yang mengejar residen visa di New Zealand, itu kalian harus memastikan bahwa jurusan yang kalian ambil dan skill yang penting kalian nyapetin, itu ada di top term skill migrat. Itu harus ada di situ guys. Nanti gue tulis di rumah yang itu. Nah, guys, untuk kalian yang sekolah di Indonesia, Indonesia tuh memiliki sekolah yang baru juga guys. Tapi untuk Andi sendiri, ini saya ada peringkat. Kenapa Andi berhasil sekolah di Indonesia tuh? Kenapa kita bisa melancarkan sekolah di Indonesia sih? Namanya melanjutkan sekolah di Indonesia sih? Kita pasti bayar uang yang mahal Kalau nggak bayar uang yang lebih mahal Mungkin kita nggak boleh masuk di situ gitu guys Kayak gitu loh Kalau sekolah di Gisela itu straightforward gitu Jadi kita kalau mau sekolah ya sekolah aja Nah lalu goalnya memang gue pengen tinggal di luar negeri gitu guys Nah ini gue ada tambahin sedikit ya Kalau kalian mau lanjut sekolah di luar negeri Itu sebenarnya gini guys Apakah kita harus lulus SMA? Apakah kita harus punya degree tertentu Untuk lanjut sekolah di luar negeri? Itu jawabannya tidak guys Kalau kalian misal SMA kelas 2 aja gitu ya SMA kelas 2 ya Itu kalian pengen lanjut ke luar negeri Itu sebenarnya nggak masalah guys Nanti kalian bisa langsung masuk di universitas Atau di politeknik di luar negeri itu guys Di New Zealand misal Nah dan kalian tetap bisa lanjut sekolah Cuman kalau misal kalian ngambil menempuh jalan itu Itu berarti kalian nggak akan punya ijazah RMA gitu guys Nah itu downside-nya itu Nah kalau misal sampai anda Nah misal kalian balik ke Indonesia lagi ya Nah Indonesia kadang kalau apply kerjaan Itu ijazah RMA akan berita Ijazah terakhir sekolah Ijazah terakhir sekolah ya Iya kalau kalian beneran Udah terus disini dan nyaman Ijazah RMA atau ijazah RMA gitu ya Tapi kalau kan misal file sekolahnya disini Kalian balik ke Indonesia lagi Ini masalah cuma punya ijazah SMP gitu guys Nah kayak gitu tuh Itu setingkat tambahan dari gua tuh Jadi disini tuh nggak masalah guys Jadi gini ya disini tuh sekolah itu berdasarkan umur Kalau misal kayak TK, SJ, SMP, SMK itu disini ya Itu masuk tuh berdasarkan umur dan itu pasti naik gitu guys Jadi nggak ada yang namanya istilah 3 kelas Jadi mengikuti umur ya Jadi umur 5 tahun ya Umur 5 tahun tuh masuk primary kelas 1 gitu ya Itu pasti Dan itu naik-naik terus gitu guys Nah oke Untuk pertanyaan dari kita udah selesai Dan sekarang untuk Andi sendiri Ada nggak pesan-pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman? Pesan dan kesannya ya Itu kalau kalian pengen sekolah ke luar negeri Terutama di New Zealand ya Itu pastikan kalian tuh ini ya Mempunyai tekad yang bulat gitu guys Karena ambil sekolah di luar negeri itu bukan suatu hal yang Yang semudah membalikan tangan ya Ini perubahan yang besar gitu guys Perubahan yang besar itu Dan kalian bakal obviously spend time At least kan 2-3 tahun kan disini kan Dan juga seterusnya juga Kalau kalian memang mau cari presiden visa disini Ini ya berarti kan ini kan memang perubahan hidup ya Jadi kalian harus siap dengan semuanya itu guys Di Indonesia itu kan kadang kan kita Kalau misal di dalam suatu rumah Itu kan kadang kan Ada yang namanya Pembantu rumah tangga Atau mungkin ada yang tukang-tukang bersihnya gitu guys Nah kalau disini guys Itu nggak ada semua itu guys Itu nggak ada itu guys Jadi kita kalau makan ya kita mesti cuci piring sendiri Kita kalau masak ya masak sendiri Nggak ada yang masakin gitu guys Nah kalian harus memperhitungkan semua itu guys Kalian siap nggak guys Kalau misal kalian siap Ya nggak apa-apa Lanjut aja guys Jadi yang terpenting adalah tekadnya harus kuat Tekadnya harus kuat Nah Dan harus mandiri Ini ada pertanyaan terakhir nih guys Untuk bahasa gimana? Oke good question Untuk bahasa itu sebenarnya gini guys Waktu gue tuh emang ya Bahasa Inggris tuh memang bisa Bisa-bisaan doang sih Waktu kesini bahasa Inggris gue juga Nggak begitu baik-baik amat ya Bahkan gue sempat kaget guys Karena waktu nyampe disini Bahasa Inggris tuh kayak cepet gue banget gitu guys Mereka tuh ngomongnya kayak Diseret-seret gitu guys Jadi Cepet-seret Cepet banget nih Cepet banget Dan actionnya disini tuh Agak beda guys Kan gue kan biasa dengerin kan film Hollywood kan Masih kan film dari US Itu kan US action Nah kalau disini tuh Kili action gitu guys Kili action itu Agak miripnya Australia Terus Ya Ya gitulah kili actionnya Nah itu kalian harus siap tuh guys Nah Cara Coup-nya Cara Cara Gue Mengatasinya Itu ya Lama-lama tuh bisa sendiri ya Lama-lama bisa sendiri ya Dengan berinteraksi dengan orang Kan kita mau nggak Terpaksa tuh guys Temenan sama orang disini ya Misal kita mau beli Makanan ya Kita mau beli makanan Itu kan mau nggak Makan kita order Kalau sampai nggak ngerti Mereka nggak ngerti Makan kita nggak dapet makanan Bener tuh guys Makanya kita terus Instinct survival-nya tuh Keras mau nggak Mau muncul gitu guys Oke Makanya gue pengen pesan ini kan Jadi ya harus dapet itu gitu guys Setelah itu yang kita mau Kayak gitu Oke Oke Jadi sekian dulu dari interview kita bersama saudara Andi Dan untuk Kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan Yang belum kita jawab disini Kalian bisa tanya di kolom komentar bawah Dan jika kalian suka video ini Jangan lupa klik like Comment and subscribe Dan jangan lupa menyalakan tombol loncengnya Ya karena dengan kalian menyalakan tombol loncengnya Kalian bisa tahu Update terbaru dari kita Oke Thanks for watching guys God bless you all Bye-bye Bye-bye Thank you Andi Oke Salah papa God bless you God bless you too